Hai semua welcome back to my channel selamat menunjukkan kepada puasa semuanya hari ini aku tuh bakal nge-vlog buka puasa buk ber buka bersama rame-rame sama temen aku dan sekarang ini aku lagi di Apartment temen aku ini Apartmentnya temen baru aku namanya Dewa dan Shani tapi Shani nya belum datang ke New York dia tuh datangnya akhir April ya dan salah satu orang lagi aku nggak tahu-tahu siapa namanya kita kemarin lagi mikir mau masak-masak dimana Oh yaudah di rumahnya Dewa Shani aja gitu kan so okay I'm gonna give you a little tour of the place kita di anda tenggi siapa nih Assalamualaikum jadi hari ini kita so far baru aku sama Gita doang tapi kita bakal masak-masak menumpang di Apartment orang ya Iya soalnya ini doang yang kitchennya bagus jadi kita menumpang masak-masak buka puasa bareng padahal yang puasa doang tuh cuma aku ya biasalah gue ngajak anak mereka biar bikin biar sok-sok bikin vlog nah ini dia Apartmentnya ini termasuk Apartment bagus ya untuk di New York karena modern tapi ini tuh lokasinya bukan di Manhattan ini lokasinya di Long Island City namanya jadi kalau misalnya kalian kepo di sini nih Manhattan dan di sini ini tuh Queens Long Island City gitu jadi udah island yang beda tapi nggak terlalu jauh ya sebenernya dan kalau ini ini tuh mereka tiga bedroom jadi ini kamarnya Dewa Dewa aku numpang masuk ya nih kamarnya Dewa di sini terus ini kita ada living room terus di sini kita ada dapur dan ini kamarnya Sony Sonynya belum datang jadi dijadiin gudang ya dan ini kita ada kamar mandinya karena di sini karena bukan part of Manhattan lagi untuk mendapatkan Apartment yang luxury seperti ini yang modern itu harganya sama sama kalau misalnya kayak studio aku kemarin di di Manhattan harganya sama gitu jadi emang trade-off ya kayak misalnya lo mau ngepentingin apa lokasi atau misalnya comfort seperti ini gitu-gitu karena kan kalau misalnya Apartment kayak gini di Manhattan itu mahal banget paling kalau satu bedroom aja bisa 4.000 dollar ya Oke sekarang kita mau masak mau belanja dulu di Trader Joe's see you kita lagi mau on the way ke Trader Joe's yaitu sebuah supermarket kita masak apa aja hari ini rendang bakuan jagung dan telur sambal mata sebenernya ayam ini rendang pake telur gue biasa pake sih telur utuh gue kayaknya nggak pernah deh makan rendang pake telur nggak tau mungkin karena gue kayak kurang daging jadi gue tambahin telur lagi harinya tuh lagi anget banget bagus loh ya terus lagi gimana ya kayak udah kerasa banget lagi kerasa banget kayak summer-summer glides oke ini dia kita nyampe di Trader Joe's Trader Joe's biasanya ada di di seluruh US ya di Seattle juga ada enaknya enaknya murah-murah enaknya murah-murah Enaknya murah-murah kita benar cuma beli daging doang Yang lu ma beli yang lain, gak apa? di lu ma beli yang buah oh iya lu sa2 sa2 Tuh keluar UNUDA ada? ada berapa telurnya? tiga petak daging, kita mau bikin daging rendang rendangnya kayak ini, biar tetap matang dua, dua, tiga, tiga aja lah ya kalau nggak habis nanti kalian bawa pulang aja nggak apa, lu masih terses aja deh kayaknya ternyata, ternyata, ternyata beneran nggak ada yang udah jadi ya? nggak ada, tapi doang sih kalau lu mau, gue tinggal goreng drumstick aja ya? lu udah beli tepuknya juga kan? ini aja ya? satu kalau mau yang semua cut sih ya kan? yang whole aja sih udah dipotong-potong belum? murah sih? yaudah ini aja ini satu ini berapa? 12891 tapi enak sih daging udah belen daging sama ayam doang bumbunya udah ada, bumbu sabat matahnya udah yaudah, gue udah beli cabai sama garlic red onion gitu-gitu eh, gue sour masak apa ya? nggak, lu beli yang colden lu tinggal beneran kayak apa sih yang enak? gue nggak punya air fryer tapi nggak, nggak, lu ini aja goreng oh goreng mana? satu lagi kalau orang bule tuh kan suka banget grocery shopping nggak sih? apa lagi sih? apa lagi di Traden Girls? sumpah gue juga oh my god, gila juga kumtang? or mandarin? mandarin sih lu bener, tinggal goreng udah ada sausnya lagi tadi ya? iya, tinggal kasih minyak satu lagi apa harganya? 5 dolar 5 dolar? ini untuk 3 kali makan oke, mari kita coba untuk butak saur 5 dolar harganya ada yang lain ada walnut shrimp nggak ada, itu dulu deh gue ya lu cobain dulu ini totalnya sama makanan juta juga berapa tadi? 6 dolar kah? 6-8 dolar udah nggak berarti oke, jadi kita udah mau mulai masak udah mulai sih ya terus kita tadi mau cuci tangan nggak ada air iya, yang punya rumah nggak ada lagi nggak ada air jadi kita masak sama air guys tadi kayak kita beli ini cuci tangan nggak bisa mau ngerebus lo nggak bisa mau masak apapun nggak bisa emang bala nih tembus abis ini nggak tau nggak ada yang daten nggak ada sakaknya cuma kita dolar yang punya rumah tadi cuma yang punya rumah terus dia kayak oke gue mau pergi bentar gitu jadi kita doang ya sudah lah udah kayak beruah sendiri aja iya udah lah tadi habis potong-potong ini kita masak tanpa air gimana caranya tuh ini ini rebus dagingnya dulu keluarinnya kayak kotoran mainin lo tembaknya nggak sih iya kotoran aku pakai spoon first aku lagi bikin bakwan jagung dari scratch ini dia bakwan jagung itu kita sukanya yang gurih ya jadi kita bikinnya anti-tissy paste jadi crunchy-crunchy gitu lumayan lah kita pakai bumbu korea tuh pakai sepum korea ini si Gita banyak banget ini kita ada bumbu rendang di mana Gita ini bumbu rendang aku bawa dari ini doang penting itu woy ini dia banyak banget stoknya mana sih tadi ini nih ada gul ada gul ada gul ada blado wih bauannya jujur legit sih enak ah ini gue suka sih kalau gue kadang-kadang gak suka bauannya yang terlalu kayak banyak iya gue juga kayak bawang gitu-gitu gue gak suka gue lebih suka cuman jagung pake bawang merah garlic nanti kania yang masak ini kania gak bisa masak deh cuman potong cabai aja udah kaya udah apaan gue kemaren kemaren gue bikin vlog sawar rorong-rorong pada komentar babi bagus kok iya 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 jago-jago gak harus gue bilang gue emang orangnya gak jago masak gue masak karena gue butuh makan gue masak kena-kena gue butuh makan ini masaknya cuman gue doang orang lain jangan dicoba ya hahaha uuuuuh mantas hmmm mau ASMR asin banget kasih gua asin banget asin yaudah makan-makan asin gak apa-apa kali pake cabai sambil mat oke kita pake bumbu rendang ayo guys jadi tadi kita tuh beli air kan ini beli tiga kita ngerebus semuanya nyucik-nyuci tangan pake air doang tapi gue bingung gue buka posanya pake air apa udah abis mari kita pinggir tahun ini enggak tinggi pinggir itu oi enggak ngapain di enggak enggak ya enggak enggak kita bisa bikin hendak tanpa sasa-sasa ga? kalau itu bumbunya banyak banyak bumbu yang ga ada di gini adik gue kemarin bikin gue tanpa sasa 6 jam ini habis tipe yang teriak selalu masak nah ini dia temen baru gue baru kenal kemarin udah main di apartmennya ya nih apartmen pemilik apartmen siapa aja perkenalkan dulu dong di vlog gue minum jenis niko siapa namanya? gue dewa umur itu ga umur? satu single ya? satu single satu single mencari lu baru pindahkan dulu ya kan? iya, baru pindah dari Philly oke terus kita udah langsung nindrung ke apartmennya aku tau gimana sih apartmen lu bangun banget ga ada air? sampai di depan jalannya lagi di ancurin gitu lah guys jadi taunya gue sama dewa tuh dulu pernah ngobrol gila-gila bareng-bareng permias tapi dia yang mulai sih kalo ada waktu bisa bicara sebentar perihal mahasiswa di Indonesia gue karena gue waktu itu presiden permias nasional kalo karnia masih bangun harusnya ngomong you up boleh saya melapor situasi di persiakl boleh kalo ada waktu malam ini lu lu kira-lupanya kira lu siapa Menteri hahaha gua data covid kan jadi gua kontak presiden bermias patuh pertamanya gua deketin kayu aduh ini rumah lu rumah mahal mana sih? air aja ga ada maafin ya guys lain kali kesini sebenernya yang undang siapa sih? bingung gue deh engga kid gue bilang kenal aja engga lupa gak ada yang gak kenal lupa dateng-dateng ke rumah orang hahaha nanti ada 2 tamu dateng lu aja gak kenal aja emang kid kita parah banget kita parah banget mendatangkan diri sendiri aja sekarang kita lagi goreng ayam ayam, ayam goreng kandung mata tadi sini juga nanti kid, ceritain gue tadi tadi gua ngapain tadi gua suruh ngeliat kupas telur luar rebus luar rebus luar rebus sih udah jadi jadinya jadinya hancur guys ya pokoknya gua suruh dia kupas telur dia malah buka kulkas lu ngapain gua kulkas lu mau kupas telur belum dimasak emang on oke sekarang udah waktunya kita buka puasa sekarang ini buka puasanya jam 7.43 ini sih sekarang udah jam 7.45 cheers guys nah mari kita coba ininya udah gak pahas tapi bawang eh bawang kayaknya enak sih, very crunchy ya tau ya enggak enggak kayak bener-bener makan gorengan kayak gorengan doang rasanya lumayan gak sih enggak asin gue ya soalnya kan tambahin air assalamualaikum siapa yang ini ayo hahaha enggak jadinya belum? anjing bawang lu kayak eh bulan puasa loh parah banget sih lu santai sebentar ya guys ini dari Seattle jauh-jauh untuk buka puasa ke Jemiliak ya bawang udah kayak ini dia hidangan kita kali ini kita ada rendang ayam, sambal mata sibuk banget say iya 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 dia 3 jam masak sendiri kan dia gak bantu gue bantu gue suruh satu bauan gosong bauannya gosong gue bantu mental iya juga ini kita warkov bersih bersih kita ya git warkov bersih lo hahaha 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 ya makasih ya dewa sebenernya dia baru kenal nih sama mereka semua hahaha udah diajak makan di rumahnya hahaha ini lu yang masak kan? iya dong ini gua yang masak kas bali ya enggak gua gak aklim sambal matanya sih hahaha hahaha ini dari dari nonstop ngomongin makanan minta coba liat list lu dong list makanan lu ini guys ini yang baru ini list semua makanan yang lu coba dan yang lu coba mana? gila banyak banget mereka berada siapa hari kita makan oh loh cleaner banget kemarin sama-sama nanya sama-sama nanya oh nama lu siapa peronita apa? peronita karena belahang belahang peronita maksud peronita dia kayak ha? call me par sepa maksudnya i'll just call you pi emang nama puli nama apa sih? di puli nama di dewa gede peronita wira keku orang-orang pake lu apa? dewa god udah udah dewa gede big god bingung 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 main tiga i da i da i da big god hehehe ha? ha? i da i da i da big god ha? 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 itu gaada ngerti Kalo orang gulunya memang ngeri dia pasti kua Nia Keluarga gue kua Nia Gak, peranakan gue sekelas sama dia Kan namanya kan, waktu di mas klas Kua Nia Kua Nia Keluarga gue 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 kua Nia Ini udah jam berapa nih sekarang? Udah jam 11 Gak kerasa Tapi aku harus pulang Kasian banget sini Kita semua belum mandi Gue sih belum mandi Cucinya piringnya aja dulu Samunya udah mau cabut Dewa yang sendiri lu nyuci lho Pada lawatnya kita ya Bye Dewa Bye Gue susah-susah masak Untungnya enak masakannya, enak kan? Enak ya? See you deh See you deh Bye guys Apaan nih lagi dong? Bye guys Payah banget nih temen-temen gue Emang enak Eh bentar deh Mumpung aku lagi inget nih Aku udah baru aja nyampe rumah Udah mandi, udah cuci-cuci, udah bersih Dan aku sekarang lagi mau ngelakuin skincare aku Dan mumpung aku inget Aku mau kasih liat kalian skincare aku Yang so far lagi ampung banget nih sama muka aku As you can see aku kan ada Beberapa jerawat juga kan disini Tapi ini udah so much better Kemarin tuh parah banget jerawatnya Dan the trick that I use adalah Untuk memakai Skullet Whitening Jadi aku tuh pake dua produk ini Satu pagi satu malem Nah kalo untuk malem aku itu pake yang Skin Smoothing Retinal Serumnya Ada banyak banget benefitsnya Tapi some of them adalah untuk memperbaiki tekstur kulit Karena as you can see Kulitku tuh ada yang bekas jerawat ya Jadi kayak gak even Dan ini tuh cocok banget untuk memperbaikinya Ini tuh ampung banget Karena mereka memiliki ingredients seperti Encapsulated retinol, pomegranate extract, hexapetide 8, allantoin, dan juga vitamin C Aku bener-bener pake serum ini setiap aku mau tidur Karena cocok banget dengan kulitku Untuk membenarkan wajahku dari bekas jerawat ya Tekstur-teksturnya Dan juga untuk menyamarkan kerutan Dan untuk bebas dari jerawat Sudah deh aku udah siap untuk tidur Dan aku pake setiap malem Biar pagi-paginya bukan aku cerah So I'm gonna finish the video right here Karena aku udah mau tidur Jadi thank you everyone for watching Don't forget to like, subscribe, and comment Dan juga selamat lebaran semuanya I'll see you guys in my next video Bye 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 selamat menikmati